Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan pembebasan ini terus melakukan kecaman terhadap pemerintah Amerika yang dinilai memberi ruang atas pembuatan film Innocence of Muslim yang dinilai menghina umat Islam. Bendera Amerika dan poster foto bandar Presiden Amerika George Bush dirobek-robek mahasiswa. Di kota Palu, Sulawesi Tengah, pengujud rasa mendatangi restoran cepat saji dan membakar duplikat bendera Amerika Serikat dan Israel. Demo juga menyerukan pemboikatan produk Amerika Serikat di Indonesia. Aksi protes atas peredaran cuplikan film Innocence of Muslim yang dianggap merecehkan umat Islam sebelumnya juga terjadi di beberapa negara Timur Tengah. Bahkan di Libya, aksi demonstrasi menewaskan Duta Besar Amerika dan beberapa staf kedutaan Amerika Serikat. Kecaman terhadap Amerika ini merupakan rangkaian aksi lanjutan terhadap protes terhadap pembuatan film Innocence of Muslim. Aksi unjuk rasa di depan kantor kedutaan Amerika di Jakarta pada Senin kemarin berakhir bentrok. Hingga saat ini, polisi masih menahan lima anggota peserta unjuk rasa yang dianggap provokator melakukan penyerangan terhadap polisi. Namun dari lima orang yang ditangkap ini, polisi belum menetapkan satu pun tersangka. Sementara juru bicara Front Pembela Islam Bundarman menolak tudingan provokator terhadap lima anggotanya yang masih ditahan polisi. Provokasi yang mengusik ketenangan umat Islam lewat film Innocence of Muslim bukan kali pertama. Isu-isu sensitif dengan cara memperburuk citra Nabi Muhammad terus dilakukan. Tahun 1989, umat Islam dunia menggecam Salman Rushdie, pengarang buku desatani verses atau ayat-ayat setan. Setelah novel Salman Rushdie, giliran film True Lies tahun 1997 garapan sutradara Steven Spielberg yang mengundang kecaman umat Islam sedunia. Di tahun 2000-an, penghinaan terhadap Nabi juga dilakukan lewat media masa dan jejaring sosial atau internet. Media masa Denmark, Shilan Posten, kembali memuat 12 karikatur menghina kenapian Muhammad. Lombang menggambar sketsa Nabi Muhammad di situs pertemanan Facebook juga sempat mengundang kecaman dari Majlis Ulama Indonesia atau MUI. Penggambaran Nabi dalam bentuk apapun termasuk sketsa dan patung hanyalah merupakan hayalan pelaku yang dapat menimbulkan keresahan umat Islam. Tim Liputan Trans 7